Hai teman-teman, kembali bersama gue Kezia Jadi di part pertama kita udah bahas gimana cara cari rumah di Jerman Nah di video yang part 2 ini kita akan lebih bahas apa yang harus kita lakukan kalau kita udah dapet rumah Itu beberapa tips yang dari cari rumahnya Nah kalau misalnya kita udah cari rumah lalu kita udah oke, udah dapet saran dari gue, jangan lupa baca kontraknya dengan benar Kita harus benar-benar baca dan mengerti semua isi kontraknya Kenapa? Karena kalau ada kenapa-napa itu yang mengacunya berdasar ke kontrak gitu Jadi kalau ada pertanyaan atau apa jangan malu gitu untuk nanya yang punya rumahnya gitu Benar-benar baca kontraknya terus tanya kalau misalnya begini gimana, kalau begini gimana Kita pikir ah boleh lah teman atau keluarga kan datang mengunjungi, cuman gak semua penyewa itu pengen gitu kan, jadi ada beberapa yang gak boleh Makanya dari awal kita harus tanyain semua secara lengkap Terus kita tanya juga kalau orang kan biasa di Indonesia kalau misalnya liburan panjang mereka mau ke Indo kan dan mereka biasa sewain dalam jangka waktu cuma 2-3 bulan ke orang lain buat hemat biaya Nah tapi kan kalau misalnya kita tinggal di rumah orang kita harus tanya dengan pemilik rumah apakah boleh melakukan seperti itu atau tidak gitu, jadi dari awal kalau bisa baca kontrak dengan benar lalu tanyakan sedetail-detailnya seperti yang kita mau dan kalau misalnya udah oke baru tanda tangan gitu jadi jangan biasain tanda tangan sebelum baca kontrak itu penting banget lalu buat info kalau misalnya disini ini kalau kita nyewa rumah itu ada namanya kaution kaution itu kita biasa seperti jaminan dan kita bayar itu misalnya jaminan kunci kita atau jaminan kebersihan dan lain-lain jadi kalau misalnya kita udah keluar dari rumah itu dari kamar itu penyawa tuh akan mengecek semuanya apakah sesuai dengan keadaan pas kita pindahan atau tidak gitu kalau misalnya udah oke semuanya dia akan balikin kaution itu ke kita tapi kalau misalnya dia ngeliat itu ada kurang bersih atau kita merusak barang dari itu akan dari kaution itu akan diambil gitu atau beberapa persen makanya kalau bisa kalau udah dapet rumah itu dijaga baik-baik dan hati-hati karena kaution kadang bisa ketarik gede bisa kecil gitu jadi kalau bisa ya hati-hati gitu kan ada beberapa orang yang kalau nyari rumah dia nyari yang kautionnya gak gede gitu umumnya ya kaution itu harganya sama seperti sewa bulanan kita jadi kalau misalnya sewa bulanan kita 300 kautionnya umumnya juga 300 gitu cuma ada beberapa orang juga penyewa yang dia kasih kautionnya dua kali lipat atau tiga kali lipat dari sewa per bulan dan itu terlalu besar buat beberapa pelajar jadi kalau bisa dicek bener-bener kalau kita ambil rumah itu kautionnya itu berapa gitu itu juga penting jadi sekalian tentang pindahan gue bakal kasih tau juga beberapa yang harus kita lakukan kalau kita udah pindahan misalnya kalau misalnya kita pindahan gitu kan kita harus cari service buat pindahan ada beberapa orang kalau barangnya udah banyak banget dia udah beli peralatan lain atau dia udah beli mebel gitu kan dia harus sewa misalnya mobil pindahan gitu atau dia sewa mobil dan dia bawa sendiri tapi tidak semua orang punya sim jerman disini jadi kalau misalnya punya biasanya lebih gampang dia sewa sewa mobil terus pindahan sendiri tapi kalau gak dia nyawa mobil pindahan tapi selainnya mobil pindahan ada beberapa kemungkinan lain kalau misalnya barang kita tidak terlalu banyak dan seperti cuma kayak baju dan lain-lain itu kan gak terlalu yang crucial banget kita bisa pindahannya dengan service per post gitu jadi misalnya banyak banget yang gue tau kirim koper mereka per post gitu atau mereka bikin kardus isinya baju-baju atau buku-buku yang berat mereka kirim ke post seperti DHL Hermes jadi mereka cuma tinggal nunggu postnya dateng jadi kita gak perlu ngangkat berat gitu itu kalau misalnya kita pindahannya lewat naik kendaraannya lewat bis atau lewat kereta akan repot kalau kita bawa banyak barang jadi makanya banyak yang kirim per post lewat post tapi kalau gue cerita pengalaman gue tapi kan ini tiap orang beda gak semuanya bisa dengan cara yang sama nah kebetulan gue dulu entah kenapa ada aja jalannya gue selalu pindahan pake namanya BlaBlaCar jadi BlaBlaCar ini seperti kita sharing mobil dengan orang itu kalau misalnya grab kalau gak salah ada yang grab yang bareng-bareng itu kan jadi kalau yang destinasinya sama kita bisa bareng-bareng naik mobil yang sama gitu jadi gue entah kenapa beberapa kali sempet pake BlaBlaCar ini dua kali sih jadi gue pas itu mau searching pindahan ke Hamburg dan yang repot dari gue adalah gue bawa musik instrumen kesini dan instrumentnya kan gede jadinya gue gak bisa bawa instrument ini ke dalam bis atau ke dalam kereta karena itu akan makan tempat makanya gue suka bingung kalau pindahan ke kota dan kota lain itu gimana karena instrumentnya panjang dan kebetulan pas gue cuma mau iseng kan buka BlaBlaCar gue gak pernah pake sebelumnya pas gue mau buka gue ngeliat-ngeliat dan ada yang tulis keterangannya pake mobil sedan gue pikir kalau sedan gak mungkin muat tapi entah kenapa gue cuma iseng aja tekan-klik kan dan pas gue baca nyata ada deskripsi tambahan dia bilang dia mau pindahan dan kebetulan dia sewa mobil pindahan jadi kalau misalnya ada yang mau ke Hamburg juga bisa sama dia gitu dan akhirnya gue tanya gue bisa gak masukin instrumen gue gini-gini dan terakhir dia bilang dia masih punya tempat makanya bisa masuk atau pindahan yang ini yang baru gue juga kebetulan pake BlaBlaCar lagi terus gue kontak orang gue bilang gue punya barang segini dan gue mau pindahan gue akan bayar lebih bisa lebih bisa dua kali empat kali lipat gue bayar lebih tapi bisa gak gue bawa barang gue sekalian gitu jadi itu kemungkinan yang bisa kita coba tapi tidak semua bisa pas gitu dan tidak semua juga bisa dapet jalannya seperti itu makanya kalau bisa ini gue sharing cuma buat kasih apa kasih ide dikit kalau kita ada cara lain gitu untuk pindahan selain dari purpose atau gimana lewat mobil gitu kan kita sewa sendiri tapi banyak juga sih yang kalau pindahan dia nenteng sendiri di kereta dengan apa ngajak temen terus beli tiket dan akhirnya mereka nenteng sendiri gitu jadi itu kayak cuma gambaran kalau pindahan disini itu gimana kalau bisa sih cari semua kemungkinan karena tiap orang pasti punya jalannya masing-masing gitu itu dari pindahan nah kalau kita udah pindah kita harus cepat intinya seperti apa daftar diri ke kota kita karena kita kalau udah daftar disitu kita akan dapat surat resmi kalau kita udah tinggal di kota itu lalu dengan surat itu kita bisa kirim entah buat universitas kita buat kita punya asuransi atau kita cari kerja kita perlu itu atau untuk banyak hal lain gitu jadi itu juga penting makanya kalau bisa kita udah daftar diri dulu karena gak semua bisa dapet apa janji termin buat ininya daftar dirinya tuh cepet ada yang berapa hari setelahnya berapa minggu setelahnya gitu jadi kalau bisa daftar diri di kota itu jadi kalau kita ada daftar diri kadang ada beberapa orang yang dapet surat dari ARD ARD itu kalau buat yang belum tahu itu kita seperti kayak bayar bulanan itu buat biaya telepon siaran TV dan lain-lain jadi walaupun kita gak punya TV kita gak terlalu pake telepon dan lain-lain itu kita tetep harus bayar ARD ini jadi itu seperti hal yang wajib nah kalau kebetulan gue dulu pas pindah itu ada yang kakak yang udah cerita ke gue tentang ARD ini tapi buat yang temen-temen yang belum punya kenalan disini gue cuma mau kasih tau jangan kaget kalau dapet surat ARD karena disini sebenarnya semua orang wajib bayar tapi ada beberapa yang pas pindahan itu gak dapet surat tapi ada beberapa yang pas pindahan itu dia dapet surat ini jadi biasa kalau orang yang tinggal sama family host gitu biasa family itu udah bayar biaya ARD jadi kita gak perlu bayar kita tinggal misalnya nanya ke family host kita dia punya nomor bytraknya itu berapa jadi kita tinggal tulis di surat itu si ini udah bayar gitu kan dengan namanya dengan nomornya tapi kalau misalnya bukan itu misalnya kita punya temen host dan temen host kita ini udah bayar ARD buat rumah itu nah kita bisa bilang temen kita udah bayar gitu kan kita tulis nama dia sama bytraknya berapa nah setelah itu kita baru sharing bagi harga sama si ini jadi bayarnya berdua bertiga gak bayar sendiri gitu jadi ini emang gak enak kita kayak harus bayar yang kita gak pake tapi ARD ini sesuatu yang wajib juga jadi kalau temen-temen pindahan daftar diri terus dapet surat ini jangan kaget aja gitu jadi itu beberapa sharing gue tentang tema pindahan buat temen-temen yang mau pindahan dan ya kalau mau cari rumah disini semangat karena itu kita bakal capek secara fisik secara mental tuh bakal capek banget makanya semangat aja gitu kita pindahan juga gak sering-sering makanya ya gue wish yang terbaik semoga bisa dapet rumah yang cocok langsung biar gak perlu repot pindahan berkali-kali gitu terus ya kalau misalnya temen-temen masih punya pertanyaan lain tentang tema hidup di Jerman gitu komen aja gue bakal dengan senang hati kasih tau cerita gitu karena gue tau disini tuh gak gampang buat kita tinggal sendiri gitu jadi kalau bisa sharing kita sharing bareng-bareng thank you udah nonton dan jangan lupa terus happy semangat terus bye-bye